KPU menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi bakal calon legislatif pada pemilu 2019 mendatang. Di antaranya, partai politik bakal caleg harus terverifikasi faktual KPU Tabalong. Bakal caleg minimal berumur 21 tahun, pendidikan minimal sekolah menengah atas sederajat yang wajib dibuktikan dengan ijazah, sehat jasmani, dan rohani. Komisioner KPU Tabalong, Abdillah mengatakan, proses pengajuan bakal caleg ini dilakukan dengan dua tahap, yakni mendaftarkan diri melalui aplikasi sistem informasi pencalonan atau silon yang ada di masing-masing operator partai. Selain itu, bakal caleg juga harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan dalam bentuk hard copy. Dan hingga kini, belum ada dokumen hard copy milik bakal caleg tersebut yang diserahkan ke KPU Tabalong. Aplikasi silon sudah kita siapkan. Operator dari seluruh partai politik yang ada di Tabalong, peserta pemilu 2019, juga sudah kami BIMTEK. Dan yang kedua, dokumen yang disiapkan dalam bentuk hard copy. Nah, untuk sampai saat ini, kalau penyerahan dokumen dalam bentuk hard copy, masih belum ada yang disampaikan ke KPU Tabalong. Abdillah juga mengimbau bakal caleg, agar berhati-hati dalam memasukkan data. Jika salah, maka perubahan data tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak. Namun harus dikoordinasikan dahulu ke KPU Pusat. Harismu Hazir, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih telah menonton!